Bahasa Jepang punya sejarah yang teramat panjang, dikenal juga sebagai nihongo. Bahasa resmi di negeri Sakura ini diperkirakan punya jumlah penutur sebanyak 125 juta jiwa. Dikutip dari Wikipedia bahasa Jepang juga sempat digunakan sejumlah penduduk negara yang pernah ditaklukkannya, seperti Korea dan China. Nihongo juga bisa dijumpai di Kalifornia, Hawaii, dan Brazil akibat migrasi orang Jepang ke sana. Namun, keturunan mereka yang disebut Nisei alias generasi kedua tidak lagi fasil dalam bahasa tersebut. Bahasa Jepang terbagi dua bentuk yaitu, Kyojumo atau pertuturan standar, dan Kyojugo atau pertuturan umum. Kyojumo adalah bentuk kata atau pelafalan yang diajarkan di sekolah, televisi, dan hal resmi lainnya. Tulisan bahasa Jepang berasal dari tulisan bahasa Cina atau kanji, yang diperkenalkan pada abad keempat Masehi. Sebelumnya, orang Jepang tidak mempunyai sistem penulisan sendiri. Karena itulah, tulisan Jepang dibagi jadi tiga. Aksara kanji yang berasal dari Cina, Hiragana, dan Katakana. Hiragana dan Katakana masih punya unsur kanji, dan dikembangkan pada abad ke-8 Masehi oleh rohaniawan Buddha. Tujuannya untuk membantu melafalkan karakter-karakter Cina. Bahasa Jepang masa kini ditulis dengan menggunakan kombinasi aksara kanji, hiragana, dan katakana. Kanji dipakai untuk menyatakan arti dasar dari kata, baik berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata sandang. Sementara hiragana ditulis sesudah kanji, untuk mengubah arti dasar dari kata tersebut, dan menyesuaikannya dengan peraturan tata bahasa Jepang. Aksara hiragana dan katakana punya 46 set buruk, masing-masing. Keduanya tidak memiliki arti apapun, hanya melambangkan suatu bunyi tertentu. Banyak sekali kanji yang diadaptasi dari Tiongkok, sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam membacanya. Dai Kanji Jiten Kamus kanji terbesar yang pernah dibuat berisi 30.000 kanji. Kebanyakan kanji sudah punah, hanya terdapat pada kamus, dan sangat terbatas pemakaiannya. Seperti pada penulisan suatu nama orang. Karena itu, pemerintah Jepang membuat peraturan baru mengenai jumlah aksara kanji. Dalam Joyo Kanji, hal ini dibatasi penggunaannya, sampai 1945 huruf saja. Itulah sedikit informasi, tentang sejarah dan asal bahasa Jepang. Terima kasih telah menonton!